Intro Terzikir liri Di dalam kolbu Menyematkan satu nama Mulia Lagi terderai Rintihan rindu Batin selalu terikat tenangmu Goresan indah Lantunan soplah Terukir kekal di dalam Ditanku Bacaan tasbih Merasuk di hati Sadarkanku kembali Padamu Ampuni Kedurhakaan hati Hai sahabat Bening Nah Semua pasti pada nanya nih Kira-kira ngapain ya aku di Benings Clinic Yes Betul Aku sebagai brand ambassador terbaru dari Benings Clinic Nah Kenapa sih aku memilih menjadi brand ambassador dari Benings Clinic Ya jelas dong Karena prestasinya Kira-kira apa ya prestasinya Kita lihat yuk Ini dia Benings Clinic pernah mendapatkan penghargaan Best in Beauty Clinic 2019 Dan berbagai penghargaan lainnya Lalu Baru-baru ini Benings Clinic juga memenangkan Shopee Award dalam 2 kategori Dan yang paling kece Benings Clinic baru saja memenangkan penghargaan Muri dalam 2 kategori sekaligus Nah Udah liat kan Bagaimana prestasi yang diraih oleh Benings Clinic Gimana gak bang? Gak coba? Ya kan? Pokoknya untuk kalian semua nih Nantikan keseruan aku bersama Bening Hanya di Benings Clinic Perubahan Berupa Umi Selesai Perubahan 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 Assalamualaikum umi. Waalaikumsalam. Jangan ngebut-ngebut loh kak. Iya umi. Kita sambung di tengah. Keren juga ya. Siapa yang edit nih? Gue liat dulu ya lurus apa ga ya? Lurus belum. Umi? Ini brosur kita yang baru. Coba umi liat. Panti asuhan Umi Aisyah. Bagus ya kan? Umi suka loh warnanya. Bagus sekali. Bu Umi. Eh dis? Ya is. Duluannya? Ya ya ya. Kok ini ataknya cuma sedikit. Banyak Umi? Banyak. Alhamdulillah kalau banyak. Umi. Bu Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Adi. Umi. Umi. Anissa. Ada Adi. Umi liat Kak Arief ga ya? Tadi Anissa cari-cari kok ga ada ya? Kak Arief baru aja tuh pergi naik motor ke rumah temennya. Tadi temennya telepon katanya ada urusan penting. Oh. Kenapa? Anissa. Apa itu? Di dalam tas kamu kok baunya enak banget. Bikin aku lapar. Mbak Is. Ini ada janji mau nganterin makanan sahur buat nenek dan yang lainnya. Yaudah kamu tunggu kakak sampai pulang ya. Siapa tau kakak perginya cuma sebentar. Oh iya Umi. Tadi Kak Arief niti pesen kak Adi buat nganterin Anissa. Karena dia ga tau di luar dia sampe jam berapa. Yaudah. Kalau gitu Adi nganterin Anissa ya. Daripada Anissa kemaleman ke rumah nenek. Oke. Siap Umi. Tapi pulang aja malem-malem. Ini kan tarawai pertama ya. Oke siap. Nis. Aku bantu bawain ya. Oh gapapa gapapa. Aku bisa kok. Gapapa aku bantu bawain ya. Gapapa kok. Gapapa. Bisa Anissa bisa. Gapapa aku bantuin ya. Oh. Ya makasih Adi. Pamit dulu ya Umi. Ya Nis. Umi. Umi sih. Assalamualaikum. Ayo. Baik. Kita angkat. Umi. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hatinya. Ya. Hati-hati nyetir motornya. Ya Umi. Bang. Pergi dulu ya bang ya. Ya udah. Hati-hati kenyalan ya. Halo ya bang. Luas pelan-pelan aja. Oh ya. Plusu. Mariva. Cari. Bisi Rahma, Ami. Eh, Bu Hiis tumpen ke dapur. Pasti mau nyari makanan kan? Ya kan? Ini ada yang bener-bener doang. Tau, Ami. Ami, gak baik kayak gitu. Tosak. Orang Ami cuma nanya doang. Eh, Mbak. Tumpen masuk dapur, Mbak. Apa ya? Mau nyari makan ya? Enggak. Aku cuma mau nyampein pesan Umi. Rahma udah beli bahan makanan belum buat besok sahur pertama. Walah, tenang, Mbak. Bahan makanan buat sahur besok udah Rahma beli. Komplit. Eh, tapi tadi kayak ada yang berasa kurang gitu. Oh, Astaghfirullahaladzim. Iya, iya, iya. Pesenannya neng Anissa kelupaan. Anissa sama Adi kan baru keluar. Hah? Kau tumpen banget? Iya, disuruh Umi. Tadi diboncengin sama Ade. Ah, iis gak seneng bok sama Adi. Mbak, kenapa gitu? Adi tuh anaknya baik. Suka membantu siapa aja loh. Betul. Baik dari mana? Anaknya suka debat pesona. Kesana, kemari, senyum sana, senyum sini. Apa tuh namanya apa? Apa tuh bahasanya anak sekarang? Modus? Nah, modus tau gak modus. Cari muka di depan Umi. Betul, betul. Apalagi kan tau kalau Anissa tuh anaknya yang punya panti. Iya kan? Paket kumprit buat Adi. Bener itu. Ih, mbak. Jangan sembarangan ngomong. Adi itu emang ramah anaknya. Suka senyum sama siapa aja gitu. Bener. Iya kan? Tapi kan gak sama semua celek. Dia kasih senyum. Adi tuh tau gak kalau sama celek? Sacet, sacet. Ih, pasti ada apa-apanya kan? Bener. Pasti itu. Apanya nih yang ada apa-apanya? Ini ngobrol mulu, bukanlah pada kerja. Iya biasa. Ibu-ibu pada ngurupi. Kamu juga ikutan, Mi. Iya orang gak ikutan. Bukannya pada kerja. Aku usipin siapa nih? Bilangin Umi loh. Eh Neng, ngomong-ngomong bahan buat sahur besok udah siap semua belum? Udah Bang. Tapi ada yang kelupaan. Apa tuh? Pesenannya Neng Anissa tadi aku lupa. Temenin ya Bang ya, beliin ya. Makanya kebanyakan gosip sih sama bayi Is. Yaudah ya, beli sekarang. Mungkin belum menggrip. Yaudah. Eh, loh loh. Eh, eh, eh. Ceritaku belum selesai. Nah, besoknya ceritanya. Ceritaku tuh belum selesai. Kamu lanjutin lebaran. Ibu. Gimana sih? Hehehe, ada kerupuk. Pas banget kesukaanku. Ya ampun. Anissa angkat dong teleponnya. Ada apa ya mereka ya? Ya ampun. Mereka, saya akan lupa. Ya ampun. Ya ampun. Tidak. 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 Tidak, itu tadi. Gue hubungin Adi deh. Ada apa, Mi? Ini, Adi sama Anissa kok belum pulang-pulang? Nggak coba hubungin Anissa. Udah dicoba berapa kali dari tadi nggak diangkat-angkat teleponnya. Coba deh, Mbak Iis hubungin Adi. Baik, Mi. Mudah-mudahan diangkat ya. Diangkat nggak? Nggak diangkat, Mi. Mungkin lagi di jalan naik sepeda motor kali, Mi? Ya mungkin, jadi nggak bisa angkat telepon. Tapi mereka tuh perginya kan cuma sebentar orang di deket sini kok. Harusnya jam segini udah pulang. Mbak Iis. Mbak Iis coba terus ya. Hubungin Adi sampai dapet. Baik, Mi. Saya mau tunggu sini sampai Anissa pulang. Baik, Mi. Baik, Mi. Ayam, ayam, ayam. Ayam mopor. Ayam mopor. Nangetin aja kenapa sih? Lagi ngapain sih mbak? Pakai ngintip-ngintip udah kayak maling aja. Itu loh si Adi sama Anissa tuh belum pulang dari tadi. Tuh liat Umi nungguin disitu tuh. Loh kok belum pulang-pulang? Makanya si Adi tuh kan akhir-akhir ini kayaknya lagi nyari perhatian ke Anissa. Mau deketin Anissa ya kan? Malah sekarang dia tuh selalu nyari perhatian di depan keluarga Anissa. Iya kan? Biar dapet hati gitu loh. Iya tapi siapa tau nanti Anissa tiba-tiba lulu? Wah gak mungkin. Anissa itu kan anaknya pinter. Ya kan? Pasti dia tau kalo Adi itu gak punya maksud yang aneh-aneh. Dan lagian mbak, Adi itu anaknya baik. Pasti dia juga punya niat yang baik. Baik dari mananya? Kamu nih ngeliatnya dari mana? Buktinya tuh sekarang sampe sekarang belum pulang tuh muncengin Anissa. Hah? Baik dari mana? Ah kamu ini. Ah ini mulai lagi nih ibu-ibu. Udah tadi nggosip ngekelar-kelar. Gosipin siapa sih? Astaga apa sih? Kalian ini suami istri selalu ngagetin ya kalo dateng ya. Ya abisnya asik banget dari tadi. Ngomongin siapa sih ngekelar-kelar. Masalahnya tuh di Adi. Loh kenapa sih Adi? Kenapa emangnya? Adi tuh dari tadi muncengin Anissa keluar sampe sekarang belum pulang. Lihat tuh. Umi nungguin sampe Umi panik banget disitu tuh. Sampai Umi bingung gitu. Yaudah sini sini sini. Coba saya bantu telpon sekali aja diangkat sama saya mah. Ya diangkatkan? Ya diangkatkan? Ya diangkatkan? Gak percaya sih. Rief. 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 Assalamualaikum Umi. Loh kok di luar? Bukan nungguin Arief kan? Enggak. Umi tuh nungguin Adi sama Anissa. Jam segini juga belum pulang. Astagfirullah Umi. Jangan berpikiran yang kangga. Udah dicoba dihubungin. Udah? Umi udah coba. Nelfon Anissa gak diangkat-angkat. Umi juga udah nyuruh Mbak Iis untuk nelfon Adi. Gak diangkat juga. Yaudah. Arief coba cari di rumah nenek ya. Kabarin Umi ya. Iya Umi. Hati hati. Alhamdulillah. Ampun Adi Anissa. Assalamualaikum Bang Arief. Waalaikumsalam Adi. Assalamualaikum Mbak Ang Arief. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Kalian ini dari mana sih berdua? Umi maaf Umi. Tadi handphone Adi gak sengaja kesailan kan. Terus motor Adi juga bannya kempes. Akhirnya kita tadi bawa ke bengkel dulu. Tuh kan Mbak Iis bener kan. Adi itu anaknya baik. Lihat tuh. Udah lah. Lama. Gosek ototan gosip kayak gini lain kali ah. Umban juga ada ke anak baik deh. Eh tapi kalo dilihat tonologinya tadi siang. Masuk akal kan. Udah gak usah ngegosipin anak muda. Malu sama umur. Mau gosipin anak muda mulu. Maaf ya Umi. Hape Anissa ketinggalan di kamar. Paling kali gak diulangin lagi ya. Ya Umi. Bikin Umi deg-degan. Oke Umi. Udah. Sekalian kalian berdua mandi. Siap-siap demo maghrib. Oke Umi. Anissa. Loh. Ini ngapain bertiga ngumpul di sini? Eh Umi. Umi. Ini nih Umi. Ibu-ibu ini nih udah tadi ngegosipin mulu. Ngegosipin si Anissa katanya yang dibawa si Adi. Ngepulang-pulang. Murus-murus anak muda katanya. Ih lah bang. Oh iya kok. Rahma tuh kan cuman terhasut sama omongannya Mbak Iis aja. Mbak Iis tuh yang mulai dari tadi siang. Ya enak aja ngomong terhasut-terhasut. Lagian lu juga dengerin omongan saya. Lu jawab omongan saya. Wah. Eh eh. Udah-udah. Kok malah berantem sih? Habisnya dia. Udah-udah. Mbak Iis gak baik loh. Suka berprasangka begitu sama orang. Ya. Itu Adi sama Anissa pergi. Atas amanah dari Kak Arif. Umi juga ngijinin kok. Ya. Maaf Umi. Minta maaf gak saya ulangin lagi. Ampun nih. Mulungut gak bisa jagai. Rahma juga minta maaf Umi. Rahma jadi ikut-ikutan yang Mbak Iis tuh. Kok ikut ikutan nih? Udah. Udah. Udah, udah. Udah, udah, udah. Yang penting sekarang kita semua udah paham ya. Tidak boleh membuka itu memburuk-burukkan orang lain. Sebaiknya kita itu berperasangka yang baik. Meskipun orang itu berkelakuan buruk, tetap berperasangka baik. Apalagi ya, jangan suka membuka aib orang kemana-mana. Mba Is, kalau suka gibah itu dosa lho. Ya minta maaf. Yang nanggepin gibah juga dosa. Apalagi itu tadi, kalau buka-buka aib orang. Astagfirullahaladzim dosanya. Minta maaf Umi, minta maaf Umi. Tapi jangan minta maaf sama Umi. Minta maafnya itu sama Allah. Karena yang bisa ngapusin dosa itu bukan Umi, tapi Allah. Iya Umi. Bisanya cuma ngingetin. Iya Umi. Ya sudah. Sekarang kalian mandi ya. Sebentar lagi maghrib. Terus kita siap-siap deh trawe pertama. Baik Umi. Baik Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kamu juga siapa. Udah ayo. Kalau kalah beli nunggu taji lho besok ya. Hei, aku yang paling menang nih Bang Ojai. Iya, iya, iya. Bawa Umi Ojai. Ini apa-apaan sih kalian? Maaf Umi. Itu teman-teman kamu udah pada siap mau trawe. Iya Umi. Kamu masih bercanda aja berdua. Iya Umi maaf. Ayo masuk. Iya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Sudah lengkap semuanya ya. Sudah. Ayo, Ojai. Bercanda terus. Dibadah dulu ya. Ayo kita salat-salat terawih berjamaah. Suluh sunatat terawih wa rakatir jamiat wa rahimalkumullah. La ilaha illallah. Uruskan dan merapatkan sopnya untuk kesempuruhan shalat berjamaah. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih